hai oke guys oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Oppo by channel ya guys oke jadi pada kesempatan malam hari ini saya akan merakit ya sebuah power nih udah saya siapin bahan-bahannya cuman untuk malam ini saya bukan membagiakan cara merakit powernya dulu ya tapi saya akan membagikan tips bagaimana cara merubah ya seperti judul ya cara merubah solder biasa nih solder yang harganya 10.000 biar jadi solder yang serasa solder mahal gitu guys kasih tips ya oke tips yang pertama guys oh ya guys untuk tipsnya bukan cuman merubah solder menjadi solder mahal ya tapi juga tips secara menyolder bahannya apa aja dan merek apa aja yang dipakai nih oke yang pertama saya kita bisa beli solder yang murah dulu guys ya yang harga 10.000 kalau di online tuh 10.000an kesini ya kalau di toko elektronik sekitar paling mahal ya 15.000 lah guys oke tahap yang pertama kalian ya kita ganti dulu guys ya kabelnya ya kalau ini udah saya ganti guys ya yang kabel bawaannya tuh seperti ini guys kecil sekali guys ya ini rentan putus dan beresiko guys takut putus takut nyetrum ya oke kita ganti dulu kabelnya guys ya kita cobot dulu dari sini bisa diputar aja guys ya bisa diputar aja pelan-pelan aja guys nah nah ini kabelnya disini guys ya saat mengganti kabel hati-hati guys ya ini yang sambungannya disini ini harus ini ya harus paten gitu harus rapet jangan sampai ada yang kebuka ya ini sambungannya disini guys ini bisa di dorong ke dalam ya tuh sambungannya disini guys tuh kelihatan nggak guys nah ini sambungannya disini kita tutup lagi ya guys ya biar aman biar nggak kongselet atau biar nggak nyetrum juga guys karena ya walaupun kita lebih elektronik jangan sampai lah kita kesetrum ya guys ya akan beresiko guys oke pertama ganti dulu kabelnya yang kabel kualitas bagus ya yang tebel nih ini kabelnya tebel oke setelah diganti kita tutup lagi guys ya kita masukin lagi set nah oke nah udah ya pertama ganti kabelnya ya kualitas bagus kalau nggak yang misalkan biar kuat ini dilem aja guys pakai lem ini ya lem bakar ya ini dilem aja biar paten gitu guys setelah ganti kabelnya setelah itu dilem nah tahap yang kedua ganti pucuknya ini guys ya kalau saya ganti pakai pucuk yang tembaga guys karena kalau bawaannya itu kurang nempel guys walaupun sudah pakai grease walaupun sudah pakai tenol yang bagus tapi tetap aja kalau bawaannya itu biasanya kurang nempel ya bawaannya itu kayak gini guys emang kelemahannya kalau ini awet guys nggak habis-habis kalau ini sedikit mengurangi mengurangi terus guys cuman sih nggak terlalu banyak itu guys harga sedikit mengurangi ini ganti yang merk tembaga guys kalian bisa beli di shopee ya kalau di toko biasa biasanya agak susah guys nyarinya guys beli di shopee harganya sekitar 10.000 sampai 15 jelas lagi tergantung toko nya guys ya ini warnanya udah hitam karena saya udah pakai lama ya guys ya ini kalau beli baru panjangin sekitar segini guys segini ya hampir 8 cm lah lama-lama mengurangi ini kan agak dalam guys terus kalian bukain guys ya dibuka aja dua-duanya kan kiri lalu masukin ya masukin ini ini harus dikencangin lagi guys ya itu guys lalu kalian ganti ini pakai tembaga ya contohnya seperti ini guys ya tuh nanti saya sertakan linknya juga ya pokoknya cari aja di shopee matabor eh matabor matasolder yang tembaga guys biasanya kalau bawaannya kan runcing banget guys ya nah seperti ini terlalu luncing terlalu lancip itu agak susah agak susah mendingan kalian di gerinda lagi biar ngebentuk nah seperti ini guys ya tuh nggak terlalu lancip nggak terlalu tumpul jadi enak nih guys buat molder oke guys ya cuman dua tips itu aja ganti kabel dan ganti pucuknya pakai yang mata tembaga itu udah enak nah itu udah pasti patent dan cepat panas juga ya guys ya menurut penharganya Rp10.000 murah ya kalian kalau punya duit bisa aja pakai yang solder harganya yang Rp150 atau yang Rp200 atau yang Rp300.000 juga ada guys ya berkantong kantong ya guys oke ini tips untuk merubah solder ya nah tips yang kedua saya akan bagikan bagikan juga dalam penyelderan biar lebih mudah menempel itu satu tenolnya harus pakai tenol yang berkualitas guys ya kalau saya biasa pakai merek Paragon guys tuh merek Paragon ya itu enak betul guys enak banget nih buat solder leleh banget dan ya langsung nempel gitu guys nggak bakalan lepas ya terus yang kedua dibantu pakai gris ya untuk grisnya saya kasih tips yang warna kayak gini guys ya yang ke coklat coklatan agak hitam gini jangan yang warna lain karena saya udah mencoba berbagai macam gris itu yang paling enak cuman ini guys itu kalau pas nyolder itu kerasa nges gitu langsung kayak nempel banget gitu guys nanti saya contohkan guys ya saya contohin oke itu aja sih guys ya tips yang simple sederhana tapi sangat bermanfaat buat para pemula seperti saya ya dalam penyelderan sebuah elektronik ataupun merakit sebuah amplifier guys oke saya contohkan dulu guys ya bagaimana hasilnya saya colokkan dulu bentar ya guys ya nah oke guys sebelum mulai penyelderan kalian usahakan di dibersihkan dulu ya pakai gini nih kalau ini saya ada tempat ini ya saya beli juga di online tuh tuh guys sorry guys tuh buat tempat ini guys ya jadi ketika kotor ataupun mulai awal penyelderan usahakan bersihkan dulu pucuknya ya pakai ini nih namanya grenjeng kalau di tempat saya namanya grenjeng biar pucuknya itu bersih guys ya tuh jadi enak nah terus yang kedua usahakan kalian olesin dulu nih olesin dulu nih pakai gris ya tipis-tipis aja dikit-dikit aja baru kita mulai penyelderan guys ya untuk ini hasilnya dicamin paten nggak bakalan lepas guys ya nih tuh ada punya cus tuh enak banget guys tuh tuh guys tuh 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 ya atau coba kita nyelder di bagian PCB ya untuk pemasangan sebuah komponen coba ini diolesin diolesin gris dulu ya diolesin gris lebih enak guys tuh langsung paten guys ya guys ya jadi rapi guys ya rapi dan hasilnya juga contohnya seperti ini guys tuh ini paten banget ini nggak bakalan lepas pokoknya ya dijamin nggak bakalan lepas guys dan lebih rapi guys ya nah gitu aja guys ya gampang sekali tipsnya dan murah sekali untuk merubah solder 10.000 serasa solder 200.000 guys oke jadi segitu aja tips dari saya semoga bermanfaat apabila ada kesalahan saya mohon maaf saya iri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gak bye so 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 selamat menikmati